Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys ya setelah major update kemarin selain dikasih event sama gaijin kita juga dikasih strv 103C ketika sih ya disuruh beli di tier 8 ya jadi strv 103C ini cukup unik guys soalnya enggak punya turut unik dari mananya bang di tier bawahnya tuh ada tuh Jack Tiger juga enggak punya turut Jack Panser enggak punya turut su152 gak punya turut bukan itu guys tapi ini meriamnya fixed alias nggak bisa digeleng-gelengkan gitu halo yang tadi taku sebutkan kan bisa digeleng-gelengkan meriamnya kalau ini enggak kalau mau geser meriam ya seluruh hulkutu geser gitu tahu lah maksudnya ya kan yang kedua ini kalau misal mau ke bawah kita harus nunggink tanknya bakal nunggink kalau mau ke atas ya tanknya bakal yang aduk ke atas itulah intinya gitu makanya bikin tank ini unik terus yang bikin unik lagi ini ada di armor walaupun ini tipis kalau di wiki sih cuma 40 mm doang ya tapi karena anglenya itu cukup ekstrim gitulah ibaratnya jadi bakal susah ketembus sama peluru-peluru yang selain apfsds itulah bakal susah nembus nah peluru hit juga susah nembus guys karena apa karena ada ada pagernya di depan nah pager depan itu fungsinya dibuat menghalau hit sama atgm atau ha atau sejenisnya gitulah biar apa meledak duluan sebelum kena tuh tank gitu ya walaupun kadang masih bisa nembus sampai ke engine sih kalau pas bawahnya kangkat gitu untuk meriamnya sendiri ini punya kaliber 105 mm untuk pelurunya bermacam-macam ada epds ada hae ada epfsds rayang ini peluru andalan penetrasi bisa sampai 340 mm nah terus ada peluru has ini penetrasi sampai 130 mm sama eksplosif piler 3,15 kg buat nembak SP ee apa tank tank yang kecil-kecil gitu yang lembek-lembek itu mantepat lah daripada pakai apds nya enggak mati-mati Oke guys langsung ke med oke kita udah di med kita langsung maju-kecil 10 banyak amat ini kayaknya bot makan beneran hilang tuh botnya itu sih veak kayaknya kaget tapi gimana itu tadi geleng-geleng turutnya tapi ke turutnya kotak amat ya kayak gitu Hai mulai masuk playernya kita cari posisi mungkin disini enak kali ya Nah itu udah kelihatan T54 premium itu premium itu nah kan nongol tuh baru dibilang oke langsung nunduk tapi gandar musuh kena juga sih masih bisa jalan belum mati ini ngapain t10 ikut-ikutan Aduh bingung mau nembak meriam malah muncul raketan mati tuh raketannya sama temen kita kena trek nggak papa lumayan nambah nambah koin yang kan koin dmg itu ada t54 cuma kena apa solar nah dan aman itu kalau nunduk aman nah waduh dari samping ternyata ada dari samping ini apa sih itu ya kita kirim artileri masih bisa terakhir kita repair dulu semoga enggak ditemakin lagi soalnya sampingnya lebih baik sama belakang oke kita mundur tapi kok disuruh repair lagi gimana ini gaji baru repair udah repair padahal nggak ketembak nah itu ada musuh oh ya ini masih bisa gerak ya walaupun di repair fullnya masih bisa diarahin cuma nggak pinggih awan di mundur cuma bisa ngantep kiri-kanan doang Hai minta ini memanfaatnya susah amat sih ini gilpon apa gimana udah ganti ke ke hai 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 habis usah amat yang mau muncul kita juga udah ada dua di situ penting pindah aja jadi peluru epfstnya kita udah menipis gua ada tiga orang kita ganti dulu ke epfst nah itu tadi lampat hampir aja waduh meleset oke tembus sampai ke engine buset Oke tembus lagi tapi nah ini baru tempat-tempat bulatnya SPHK 10 ayanya poc ini tempatnya matai eh eh tembak ternyata ya untung aja cuma main juga namun gue itu kita ikhlas hidup ini juga petersifat ini nah akhirnya ikhlasnya dari puluh yang ini bahkan support tuh seluruhnya nah ini juga belum kena akhirnya 10 kayak gak ada apa-apa nyarmonya kita kebakaran guys kita tutupin dulu terus padahal tapi karena kalau nggak nunduk ya nanti kelihatan yang bawah gampang ketembus yang bawah nah yang penting nunduk kayak gini aja ini malah jadi repair simulator aduh baru selesai dari per lagi dan kebakaran lagi kita smog dulu lupa kalau punya semua tapi pada ketiga lain kita udah bisa berat tapi masih ada item Oke kita repair lagi kemana tadi musuhnya pada pergi kemana akhirnya selesai repair tapi loadernya mati tapi auto loadern tapi kalau ada loadernya mati 48 eh ada objek juga kesini gak sih kesinilah makasih ini objeknya cuma kena komander oke tapi kena lagi engine-nya bener-bener repair simulator ada t10 mantebat tembus sampai ke belakang guys turut depan sampai turut belakang tembus lu lewat gitu aja pelurunya bener-bener bener-bener sih ini harus hati-hati kalau ketemu soalnya duduknya epfsps nggak ngontak ini t10 aja nggak guna rumurnya waduh ada suara-suara aneh nah ya kan ayo cepet mundur-mundur-mundur ada t32 oke tembus tapi enggak kenapa-napa itu tembak lagi nah baru mati dia oke kita menang nah itu dia tadi gameplay strv 103 C meriamnya ngeri pelurunya epfsps guys t10 aja hijau semua lho tadi terus juga armornya cukup nge-troll terus kelebihannya lagi pas repair masih bisa gerak guys masih bisa digerakin ke kiri kanan atau ke atas bawah kalau buat bertahan ya legal ditundukin dinunggingin biar nggak ketembus biar susah ketembus gitulah jangan dinaikin ke atas oke sekian jangan lupa subscribe abone ol